Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama Anyus NTT kita beralih ke informasi selanjutnya. Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Soe deklarasikan janji kinerja dan pencanangan zona integritas menuju WBK WBBM tahun 2022. Bukti keseriusan itu diwujudkan melalui penanda tanganan dan deklarasi yang disaksikan Kakan Wilkemenkumham NTT. Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Soe Kebupaten Timur Tengah Selatan terus berbenah dengan berbagai inovasi menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2022. Selain inovasi untuk memberikan pelayanan dan peningkatan kepercayaan, Rutan Soe juga menyiapkan wadah bagi warga binaan untuk aktif dan produktif dengan memanfaatkan lahan kosong untuk belajar berjocok tanam. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT yang juga hadir dalam kegiatan deklarasi dan penanda tanganan janji kinerja ini berharap seluruh pejabat dan ASN Rutan Soe komitmen dalam melaksanakan perjanjian kinerja sesuai rencana yang ditetapkan sehingga mampu mencapai target yang berkualitas. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kekan Wilayah Kemenkumham NTT juga menegaskan bahwa deklarasi dan penanda tanganan janji kinerja serta fakta integritas menuju WBK dan WBBM ini bukan slogan dan seremonial, tetap harus diaplikasikan dengan penuh tanggung jawab, berintegrasi, dan loyal terhadap aturan bukan kepada pimpinan. Dari Timur Tengah Selatan, Sefnot Besi, Tim Ayus melaporkan.